selamat pagi ibu dan bapak guru hebat salam dan bahagia jumpa lagi di channel bu ellie salam kimia kimia keren nah kali ini kita akan belajar bersama tentang mempersiapkan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka ya bapak ibu yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka di tahun ajaran yang lalu 2021-2022 seperti sekolah bu ellie juga akan melanjutkan ke fase berikutnya yaitu fase F sementara bapak ibu guru yang akan melaksanakan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru 2022-2023 mendatang akan baik melalui jalur IKM mandiri belajar mandiri berubah atau mandiri berbagi juga bisa belajar dari channel ini yaitu bagaimana mempersiapkan perangkat pembelajaran di fase E-nya atau kelas 10-nya ya nah bapak ibu perangkat pembelajaran yang akan kita buat ini diawali dari menganalisis CP atau capen pembelajaran capen pembelajaran di sini yaitu pada domain materinya ya materi yang dibahas adalah pada mapel kimia ya mapel kimia fase F atau kelas 11 dan 12 nah pada part 1 kali ini bu ellie akan membahas hanya pada bagian cara menganalisis CP-nya ya bapak ibu kemudian membuat apa menganalisis minggu efektifnya baru sampai analisis CP kenapa? karena menganalisis CP dengan sangat paham sangat detail itu harus dilakukan di awal di awal membuat perangkat pembelajaran ya tanpa memahami CP kita tidak bisa membuat TP atau tujuan pembelajaran apalagi membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran ya jadi kita awali dari manganalisis CP-nya nah bapak ibu kita harus paham dulu istilah yang dipakai dalam kurikulum merdeka dibandingkan kurikulum sebelumnya yaitu K13 ya istilahnya adalah KOSP ini istilah pertama kurikulum operasional satuan pendidikan satuan pendidikan adalah sekolah ya ini adalah kurikulum yang diadop oleh sekolah masing-masing kurikulum nasional kurikulum merdeka itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik isi misi sekolah tersebut ya nah di K13 namanya KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan lalu ada istilah CP-TP-ATP CP itu capaian pembelajaran TP adalah tujuan pembelajaran dan ATP adalah alur tujuan pembelajaran ya nah pada K13 CP itu adalah KI-KD-nya sementara TP tujuan pembelajaran yang kemudian diurutkan menjadi ATP alur tujuan pembelajaran itu seperti silabusnya yang dituangkan dibagi-bagi ke program tahunan rota dan program semester atau prosen ya lalu pada kurikulum merdeka itu ada P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila lalu di K13 ini aktualisasi mapel dalam kepramukaan ya lalu di K3 merdeka ini ada fase istilah fase nah pada K13 itu adalah kelasnya nah ada dua fase di kulikulum merdeka yaitu fase E di kelas 10 sementara fase F itu di kelas 11 dan 12 digabung ya Bapak Ibu sementara di K13 itu ya kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 1, 2, 3 SMA ya nah seperti itu istilahnya sehingga kita tidak bingung lagi ketika kita membahas atau menyebut istilah-istilah dalam kamernya kurikulum merdeka ya next Bapak Ibu sekarang kita harus mulai juga dengan mempelajari dasar kebijakan yang dinamis yang berubah berapa kali ya dan ini yang terbaru ya memahami CP atau merujuk CP sebagai langkah awal menganalisis atau membuat TP nanti jadi menganalisis CP nya harus dengan rujukan keputusan kabah dan standar kurikulum dan asesmen pendidikan kemendikbudristek ini nomor 033 ya Bapak Ibu jangan lupa 033 diingat garing H garing KR tahun 2022 ini adalah tentang perubahan atas keputusan kabah dan standar kurikulum dan asesmen pendidikan kemendikbudristek nomor 08 garing H garing KR garing 2022 tentang CP pada jenjang pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah kurikulum merdeka ya jadi nomor 033 diingat Bapak Ibu ini menggantikan nomor 08 jadi 033 itu yang terbaru yang saat ini mau Bu Eli pakai untuk melakukan analisis CP dan juga akan Bapak Ibu guru pakai di dalam menganalisis CP untuk membuat perangkat ajar di tahun ajaran 2022-2033 jadi ingat ya Bapak Ibu nomor 033 lalu dasar kebijakan yang lainnya itu adalah alokasi waktu jam pelajarannya jam pelajarannya ini kita ambil dari keputusan mendikbudristek nomor 056 garing M garing 2022 yaitu tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran ya jadi pedoman penerapan kurikulum merdekanya itu ada di nomor 056 ya Bapak Ibu disini isinya banyak ya jadi ini harus dibaca dengan teliti dan jelas ya Bapak Ibu salah satunya adalah alokasi waktu intrakurikuler kegiatan pembelajaran di dalam kelas untuk fase F itu ada di halaman 19 untuk kelas 11 ya dan untuk kelas 12 ada di halaman 20 ini untuk kimia ya sekali lagi untuk kimia ya Bapak Ibu guru ya dengan asumsi 36 minggu per tahun nah di kelas 11 kimia itu mendapat 5 JP per minggu atau 180 JP per tahun kalau kita bagi 2 90 jam pelajaran per tahun ya Bapak Ibu nah di kelas 12 lebih sedikit ya 32 minggu per tahun asumsinya karena di kelas 12 ini nanti akan dipakai untuk ujian ahli sekolah ujian praktikum tryout mungkin seperti itu ya Bapak Ibu jadi JP jam pelajarannya minggu efektifnya lebih sedikit ya Bapak Ibu nah mari kita lanjut menuju ke contoh analisis alokasi waktu pada semester ganjil untuk kelas 11 jadi ini Bu Eli ambil ya mulai bulan Juli tahun 2022 itu kan ada 4 minggu ya Bapak Ibu nah 2 minggunya itu adalah minggu efektif ya lalu Agustus kita dapat 5 minggu nah 1 minggunya kita pakai untuk kegiatan HUD RI ya kemudian bulan September itu bisa full Oktober dan November full ya lalu di bulan November biasanya di minggu terakhir ini sudah ada yang melaksanakan penilaian akhir semester ya nah kalau di total di sini ada 18 minggu 18 minggu x 5 JP per minggu sehingga totalnya 90 minggu per semester jadi sudah memenuhi alokasi waktu seperti yang ditetapkan di dalam Kep Mendik Putrispek 056 ya Bapak Ibu nah bagaimana di semester genapnya di semester genapnya juga begitu di Januari kita dapat 4 minggu tetapi 3 minggu efektif karena ada 1 minggu yang masih dipakai untuk berlibur ya liburan tahun baru ya Februari juga full Maret ini mungkin dipakai untuk libur uas kelas 3 jadi kelas 11nya tentu libur ya jadi di sini Maret ada 3 minggu April juga ada 3 minggu karena ada 7-10 hari dipakai untuk libur Idul Fitri dan Mei itu 4 minggu jadi total juga 18 minggu atau 90 minggu per semester ya Bapak Ibu nah seperti itu cara membuat menganalisis alokasi waktu ini belum kita masukkan materi ya ini baru minggu menghitung baru belajar menghitung minggu efektifnya kira-kira seperti itu supaya nanti ketika kita masukkan materinya tujuan pembelajarannya itu dibisa pas ya ini analisis awal dulu ya Bapak Ibu ya oke nah sekarang kita menuju ke file ini ini adalah file TP tujuan pembelajaran dan ATP tapi sebelum membuat TP sekali lagi kita harus menganalisis dengan sangat paham sangat baik sangat detail sangat teliti yaitu CP-nya ya nah CP pada fase F itu ada di nomor 033 tadi ya Bapak Ibu ya di sini dikatakan pada akhir fase F SDG mampu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia dan sebagainya Bapak Ibu bisa membaca CP di nomor 033 tadi untuk fase F nah CP fase F itu mempunyai dua elemen untuk mapel kimia yaitu elemen satu pemahaman kimia ini kognitifnya atau materinya nah yang satu lagi adalah elemen keterampilan proses ya Bapak Ibu ya keterampilan proses nah CP-nya ini nah di CP ini harus kita preteli kita pilah-pilah dan kita benar-benar menangkap atau menuliskan masing-masing materinya ya jadi di sini kita membuat tiga kolom pada tabel ini ada elemennya CP-nya sesuai ingat ya Bapak Ibu nomor 033 ya yang nomor 033 tadi kemudian kode domain matrik F itu adalah fase F angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah urutan materinya ya jadi dari mana urutan materinya kita lihat CP-nya ini di akhir fase Pesdik mampu mengamati menyelidiki dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaedah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian ini stabilo biru ini adalah ini terintegrasi dalam keterampilan proses jadi ini terimpulan proses atau di dalam aktivitas kegiatan pembelajarannya jadi ini Ibu Eli tidak masukkan ke materi ya nah materinya dimulai diawali bab satunya di sini operasi matematika dalam perhitungan kimia ya nah ini seperti konsep mol dalam bersamaan reaksi kimia mengubah konversi mol ke gram dan lain sebagainya ya jadi ini ini operasi hitungan matematikanya perlu di buat mantap ya dibuat kuat fondasinya karena mereka benar-benar sudah memilih sesuai dengan jurusannya teknik kesehatan yang nanti di perkurangan tinggi mereka tentu akan belajar kimia ya nah kemudian bab duanya kita ambil di di sini mempelajari sifat struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian ya nah jadi di sini partikel ini bisa atom molekul ion ya ini kita nanti akan bahasi TP-nya di predeli TP-nya ya tapi kita sudah tahu domainnya seperti ini ya membahas tentang partikel ya kemudian aspek energi ini adalah pengantar masuk ke termokimia jadi kita boleh menjelaskan energi kinetik energi potensial bagaimana partikel atau akan kenapa dia bisa berotasi vibrasi translasi ya pengantar bahwa ada energi aspek asik penting pada energi kimia ya termasuknya tadi ya energi potensial kimia kestabilan sebuah senyawa reaksi kimia dan lain sebagainya ya nah kemudian memang pada CP ini sering kali dijumpai sepertinya ada yang melompat ya ibu Eli lihat di sini ya transformasi energi kimia dalam keseharian termasuk termokimia dan elektrokimia nah termokimia kenapa lompat di bawah sementara setelah interaksi partikel tadi lalu memahami aspek energi dan laju dan kestimbang teraksi kimia ya jadi yang bawah ini termokimia boleh angkat ke atas ya sehingga kita masukkan ke dalam F4 transformasi energi kimia dalam keseharian atau termokimia karena setelah membahas aspek energi tentu akan lebih urut menuju ke termokimia pengenalan entalpi perubahan entalpi dan lain sebagainya ya nah jadi kita boleh ya urutan ini kita boleh sebut dia ada di bawah kita boleh ngurutkan sendiri ya nah lalu materi kelima ya ada aspek laju laju reaksi ya enam aspek kestimbangan reaksi kimia yang ketujuh konsep asam basah dalam keseharian nah kedelapan ini sudah masuk ke kelas 12 transformasi energi kimia dalam keseharian yaitu elektrokimia ya disana ada sel volta ada elektrolisis ya materi esensialnya bisa dipilih disana ya kemudian ke sembilan itu kimia organik termasuk penerapannya dalam keseharian disini ada gugus fungsi ya ada sekian gugus fungsi nah kemudian Bu Eli F10 Bu Eli ambil ini materi terakhir di kelas di fase F itu memahami konsep kimia pada makhluk hidup nah kalau ini kalimat ini sebetulnya tidak ada disini ya disini ini CP nya bisa Bapak Ibu lihat yang nomor 0 33 tadi ya tidak ada disini ya selesai dengan memahami ini memahami konsep kimia pada makhluk hidup itu sebetulnya Bu Eli tambahkan dari CP yang ada disini ya ada di paragraf awalnya ya ini nah yang ini ya nah ini ya Bapak Ibu ya Bu Eli kasih stabil hijau nya ya jadi konsep kimia pada makhluk hidup ini analisis Bu Eli adalah bagaimana memberi pemahaman pada makromolekul pengantar biokimia ya disana belajar tentang pengantar karbohidrat protein dan lemak ya pada aspek kimia ya bagaimana karbohidrat monosakarida glukosa digabungkan ikatan glikosida menghasilkan polisakarida dan lain sebagainya atau ikatan peptida itu bergabung membentuk polipeptida dan akhirnya protein terprimes kunder tersiar kuartener nah sehingga ini untuk pesawat didik yang akan melanjutkan ke jurusan kesehatan kedokteran ya atau gisi dan lain sebagainya itu punya bekal ya jadi jadi ada total 10 materi materi pemahaman kimia atau kognitifnya dari hasil analisis CP-nya ya Bapak Ibu jadi ini seperti itu nah lalu pada elemen berikutnya keterampilan proses keterampilan proses pada CP-nya ditulis seperti ini ya sepanjang ini ya Bapak Ibu ini kinerja kerja ini metode berpikir ini keterampilan proses sains ya nah mana saja materi yang kita masukkan ke sini atau materi yang perlu diimplementasikan dalam bentuk kurikulum jadi berdasarkan KKO-nya kata kerja operasionalnya maka Bu Eli memilih untuk materi ini ya F2 ya kenapa F2 karena ada KKO pengolahan dan penerapan dalam keseharian mengolah menerapkan kemudian F4 ya ini transformasi energi termokimia dalam keseharian karena ada keseharian perlu kita beri pengalaman apa sih yang sehari-hari itu bisa kita terapkan terkait dengan materi termokimia ya kemudian F7 ini konsep asam basah keseharian mungkin kita memperkenalkan bagaimana menguji kualitatif senyawa itu asam atau basah menggunakan indikator alami ini juga bisa ya Bapak Ibu atau bahkan titrasi seperti itu ya kemudian transformasi energi kimia dalam keseharian kata kuncinya ada keseharian juga ini pada elektronik kimia ini di kelas 12 ya dan juga kimia organik termasuk penerapannya dalam keseharian ada kata menerapkan ya ini juga KKU untuk praktikum pada matri ke-9 KP ini keterampilan proses jadi Ibu Eli menuliskan label sendiri ya KP Bapak Ibu juga bisa membuat label yang lain nah setelah kita menganalisis di atas supaya lebih jelas kita membuat label lagi ya yang terdiri dari 4 kolom yaitu ini fasenya kita bagi fasenya yaitu di kelas 11 dan kelas 12 kemudian elemennya ada 2 tadi ya pemahaman kimia dan keterampilan proses lalu ini domain materinya dan ini KKO-nya nah kata kerja operasional target ini adalah sesuai CP-nya ya Bapak Ibu jadi sebaiknya sama dengan KKO target kalau lebih tinggi boleh nggak boleh saja tetapi pada pada awal latihan membuat CP kita membuat maksudnya menganalisis CP kita membuat KKO yang sesuai dengan yang tertera pada CP-nya supaya lebih mudah dan nanti bisa dikembangkan kok ya misalnya kita membuat analisis tujuan tujuan pembelajaran untuk siswa yang remedia itu atau yang bahkan yang pengayaan yang cerdas istimewa itu pasti KKO-nya di atas KKO-nya yang tampil kepada CP lalu kode domain materi ini buahili kasih urutan 1, 2, 3 ini materi ke-1, ke-2, ke-3 sekali lagi F-nya itu adalah fase kalau Bapak Ibu di E Bapak Ibu tulis E1, E2 dan seterusnya menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia ini konsep mole awal itu karena ada menerapkan ini KKO-nya untuk kita membuat TP untuk membuat tujuan pembelajaran kita perlu KKO sehingga KKO-nya kita preteli kita ambil dari KKO yang ada pada CP yaitu menerapkan menerapkan dan seterusnya konsep mole atau mengkonversi dari mole ke gram ke mole jumlah partikel ke mole dan sebagainya lalu yang materi kedua adalah mempelajari sifat struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian jadi disini bisa saja dalam satu TP itu ada lebih dari satu KKO bisa dua atau tiga mempelajari mengolah menerapkan tapi ini juga bisa kita pilih-pilih TP-nya menjadi TP 1, 2, dan 3 membuat TP-nya itu di next video disini kita baru menganalisis materinya sehingga kita tahu materi apa saja yang nanti akan kita ajarkan kepada pesidik berdasarkan alokasi waktu 90 jam per semester tadi idealnya 90 jam per semester kemudian kedua memahami dan menjelaskan jadi disini ada memahami menjelaskan nah bapak ibu disini ada stabilo hijau itu adalah yang KKO-nya nanti akan masuk ke perampilan proses jadi perampilan proses itu pada KKO yang sifatnya adalah implementasi dalam bentuk praktikum nah ini juga ya materi ke satu dua tiga empat lima bueli bagi sampai di laju itu di semester ganjil ini kalau bueli kalau bapak ibu guru mungkin bisa lanjut aja kewisianya kesetimbangan begitu seperti yang di K13 tapi bueli disini ambil diselesai di laju kenapa karena disini nanti yang hijau ini ketemu dua praktikum yang cukup panjang alokasi waktunya masuk di semester kelas 11 itu baru kesetimbangan reaksi kimia kemudian masuk konsep asam basah dalam keseharian jadi sebenarnya bapak ibu kalau menurut bueli kalau kesetimbangan reaksi kimia kita masukkan di semester ganjil kemudian nanti ada jedah libur sekian minggu pada maka pada saat masuk ke konsep asam basah itu lupa lagi jadi konsep asam basah itu kan basisnya adalah kesetimbangan kimia maka disini mungkin akan lebih baik jika kesetimbangan reaksi kimia itu digabungkan saja dalam satu semester yaitu semester genap dan disini hanya ada satu satu cetrambilan proses seperti itu ini menurut bueli jadi bapak itu bisa membuat yang lain menurut pendapat masing-masing nah terampilan prosesnya kita jumpai pada F2 F4 dan F7 dua di semester ganjil dan satu di semester genap jadi perbedaannya adalah dengan K13 bueli memasukkan kesetimbangan reaksi kimianya itu di semester genap lalu kita menuju ke ini sudah tadi jadi pada keterampilan proses ini ada aktivitas ini termasuk dari mengamati sampai dengan mengomunikasikan hasil jadi dua keterampilan proses semester ganjil dan satu keterampilan proses semester genap ini sudah nah lalu kelas 12 bapak ibu kita mulai dari elektrokimia jadi kesannya kenapa tidak ada sifat kolikatif ya bapak ibu tapi sementara yang bueli bisa analisis adalah saat ini baru seperti ini pemikiran bueli baru sampai di sini jadi bab awal kelas 12 justru di elektrokimianya sel volta dan elektrolisis tentu ada redox di sana ada korosi mungkin bisa dimasukkan lalu di sini hijau ini berarti KKO yang nanti akan dipraktekan kemudian yang kedua adalah kimia organik gugus fungsi dalam keseharian ini ada kata menerapkan ini berarti nanti ada praktikumnya nah gugus fungsi dan elektrokimia bueli masukkan di semester ganji nah ini perbedaan dengan K13 biasanya K13 itu kan ada sifat kolikatif dan oleh karenanya gugus fungsi masuk ke semester benar nah pada kali ini bueli berusaha memasukkan ini karena ini cukup banyak ya bapak ibu kalau kita mau mengajarkan lengkap 8-10 gugus fungsi jadi masuk aja ke semester ganjil yang alokasi waktunya tentu lebih panjang dari semester genap jadi di semester genap tinggal memahami konsep kimia pada makhluk hidup tadi pengantar biokimia misalnya memperkenalkan karbonitas sederhana protein dan lemak nah keterampilan prosesnya ada di semester ganjil saja yaitu di F8 elektrokimia dan F9 semester ganjil semester genap tidak ada praktikum tidak ada praktikum ya tapi semester genap mungkin saja bisa dipakai kalau Boeli dipakai untuk mencicil ujian praktek ujian praktikumnya kita masukkan semester genap yaitu di bulan November akhir seperti bulan November tengah sampai akhir misalnya seperti itu nah ini analisis domain materi yang bisa Boeli sampaikan ya Bapak Ibu ini baru pada acara analisis belum menentukan TP next part 2 next video itu adalah kita belajar menentukan TP tentu berdasarkan domain domain puluh materi pemahaman kimia ini ya Bapak Ibu dan setelah TP nya rumusan TP perumusan TP nya kita tulis maka kita akan membuat ATP nya ya jadi step by step Bapak Ibu kiranya langkah awal di dalam membuat TP lalu menuju ATP yang kita anggap sebagai silabusnya kurikulum merdeka ya silabus kimianya kurikulum merdeka yang dibuat masing-masing oleh guru itu semoga bisa dipahami ya sekali lagi langkah awalnya adalah memahami CP memperatali materi-materi pada CP disesuaikan dengan alokasi waktu minggu efektif dalam satu semester atau satu tahun ajaran ya sekali lagi CP yang kita rujuk Bapak Ibu itu adalah CP yang ada di mana Bapak Ibu disini ya dasar kebijakannya sekali lagi nomor 033-H-KR 2022 ini CP terbarunya baik selamat belajar Bapak Ibu Guru hebat selalam dan bahagia jangan lupa like subscribe dan nyalakan lonceng supaya mendapat notif dari video-video yang baru serta boleh share dan komen pada kolom komentar semoga video ini channel ini semakin bermanfaat menebar manfaat menebar ilmu pengetahuan demi peningkatan kualitas pembelajaran kita terima kasih salam penggerak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati